Akibat murahnya harga geta karet di wilayah Lubuk Linggau maupun Kabupaten Musirawas yang hingga kini tak kunjung stabil, turut juga berdampak kepada menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini diakui Nazarudin, salah satu seorang pengrajin pandai besi yang berada di Kelurahan Petanang, Kecamatan Lubuk Linggau, Utara 2 Kota, Lubuk Linggau. Menurut Nazarudin, usaha pandai besinya saat ini mengalami penurunan pendapatan hingga 75% karena sepi pembeli, sehingga ia terpaksa melakukan pengurang produksi dari biasanya. Dimana dalam pemasaran usaha kerajinan yang dia buat, penjualannya terus mengalami kemerosotan akibat lesunya perekonomian rakyat, yang sebagian besar warga Lubuk Linggau dan Musirawas bertani geta karet. Sementara itu, hasil kerajinan pandai besi yang dihasilkan berupa pisau, parang, serta peralatan pertanian berupa cangkul, arit, serta alat penyadap karet, yang dijual cukup bervariasi berkisar Rp40.000 sampai Rp60.000 per buahnya. Nurun berapa persen? Nurun 75%. Itu asibat apa? Parang, murah. Sepi gitu? Sepi, mak. Harapnya kalau karet mahal, otomatis kan panjang muhal. Dari karet ini lah. Kalau hasil petani berarti hasil, itu kena dampak ini loh. Nazarudin berharap harga geta karet kembali stabil. Hal ini dikarenakan dengan naiknya harga geta karet akan berdampak pada meningkatnya permintaan peralatan pertanian para petani.